Intro Bupati Sumudang membuka kegiatan acara di Rakor Evaluasi Pengelolaan BUMDESA atau BUMDESMA tahun anggaran 2022 sekaligus launching klinik BUMDESA dan aplikasi Sikepo BUMDESA Kabupaten Sumudang di Gedung Islamic Center Sumudang Tampak hadir asisten pembangunan setda Kabupaten Sumudang, para kepala desa, para direktur BUMDESA Kabupaten Sumudang juga menghadirkan para narasumber dari Ketua Forum BUMDES Kabupaten serta Ketua BUMDESMA Kabupaten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumudang Bupati Sumudang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan dengan kegiatan evaluasi ini diharapkan bisa mendalami apa yang menjadi kelemahan BUMDES itu sendiri Yang selanjutnya kelemahan itu dianalisis, disiapkan rencana aksi dan tim lainnya dan disiapkan pula akses sehingga ada perbaikan terus-menerus Dari BUMDES ini juga diharapkan terus bisa menggerakkan ekonomi masyarakat serta bisa terus menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan Mudah-mudahan revolusi ini bisa mendalami apa yang menjadi kelemahan dari BUMDES Kemudian kelemahan itu dianalisis, disiapkan rencana aksi ke depannya untuk membaiki kelemahan tersebut Siapkan rencana aksi dan tim lainnya, siapa buat apa yang menjadi sehingga ada perbaikan terus-menerus di BUMDES ini Untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk terus menciptakan pertumbuhan, penciptakan pekerjaan bisa kemestan kemestan Ibarat itu saya ingin BUMDES memanfaatkan potensi desanya, perusahaan di desa, konsumennya di desa Kalaupun tidak ada, berhasil dengan desa lainnya Sering berbagi antara kelebihan potensi produk di tiap-tiap desa Itulah adanya forum untuk mengkoordinasikan itu, mengejasamakan antara BUMDES Sehingga, kalau produsenya di desa, konsumennya di desa, ekonomi akan bergerak di desa Dan ini akan mengeringi emisi karbon juga, rendah karbon nanti Kalau barang dari jauh dan aku kita kan membutuhkan bensin, transport Nanti ozonnya rusak juga, jadi tidak bagus Jadi produsenya di desa, konsumin di desa Kurangnya komunikasi antara desa Sampai jumpa